Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pendahulan, pencemaran perayaan di sekitar kota Banda Aceh dapat ditebabkan oleh banyaknya hal Di antaranya itu limba pembuangan rumah tangga, pembuangan limba pasar, perkotaan, maupun proses erosi Posisi Kulung Raya merupakan daerah Kabupaten Aceh Besar yang juga telah tereksplosi oleh berbagai macam aktivitas Seperti penduduk, tempat wariswarta, tambak pelabuhan, serta penangkapan biota Aktivitas yang berpotensi mencemari Kulung Raya dapat berasal dari aktivitas rumah tangga, pembuangan limba, pelabuhan, kapal-kapal di pelabuhan Aktivitas melayan, keberadaan, aktivitas penangkapan, biota di laut Logam barat timbal PB secara tidak langsung maupun langsung dapat membahayakan biota laut dan manusia Prosedur kerja Prosedur pengujian logam barat timbal melalui dengan menggunakan SNI 23545 tahun 2011 mengenai cara uji kimia kadar logam barat timbal PB pada produk perikanan dengan reduksi basa menggunakan mikrowet Cara kerjanya Pertama, sampel ikan cedro ditimbang 1 gram, lalu dimasukkan ke dalam tabung sampel dengan kontrol positif 1 spik 0,5 gram per kilo Masing-masing ditambahkan 0,2 mili larutan standar PB ke dalam sampel kontrol kemudian diportekkan 8 mili HNO3 65% dan 2 mili H2O2 30% ditambahkan secara berturut Dekstruksi dilakukan ditambahkan secara berturut dengan mengatur program mikrowet Sampel hasil deduksi dipindahkan ke labu tangkar 100 mili Lalu ditambahkan larutan matriks modifur sampai tanda batas dengan air di rowning saksi Sampel dibaca menggunakan alat antomix absorptium spektrofotrometer AAS Hasil dan pembahasan Deserkan data tabel 1, dilihat bahwa rata-rata konsentrasi PB tertinggi terdapat pada inksan ikan cedro pada bobot lebih besar 1000 gram Diikuti dengan bobot lebih kecil 500 gram, lalu diakumulasi terendah terdapat pada ikan cedro bobot 500-1000 gram Hasil pemerikiran sampel ikan cedro masih di bawah ambang batas Pemerikiran sampel pada inksan ikan cedro memperhatikan nilai konsentrasi PB masih tergolong rendah dan masih di bawah nilai ambang batas Nilai konsentrasi PB pada ikan cedro ini rendah, maka ikan cedro aman dikonsumsi Logam berat apabila terakumulasi pada biota-biota laut termasuk ikan dapat memberikan masalah bagi keamanan pangan Ikan juga dapat tercemar logam berat disebabkan faktor lain seperti tingkah laku makan ikan Kesimpulan, konsentrasi PB pada inksan ikan cedro di posisi kulung raya Kabupaten Aceh Besar Berada di bawah nilai ambang batas baku PB pada ikan dan aman dikonsumsi Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton!